Omirsa Komisioner Komisi Pembelihan Umum Provinsi Maluku, Abdul Khalil Tiaknota mengatakan sejauh ini hanya KPU Maluku Tenggara dan Seram Bagian Timur yang melaporkan pelaksanaan PSU ke KPU Maluku hingga Sabtu 24 Februari 2024. Sehingga KPU Maluku masih menunggu laporan kajian dari KPU Kabupaten Kota lainnya. Menurut Tiaknota, jika dilihat dari waktu yang diatur dalam ketentuan undang-undang, itu tidak lagi memungkinkan untuk PSU dilaksanakan. Dia mengakui setelah mendapatkan rekomendasi PSU dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Maluku, pihaknya pun sementara menunggu hasil kajian sambil meminta KPU di daerah melaporkan kondisi yang terjadi. Nah pemirsa, diketahui ada sebanyak delapan kabupaten kota yang oleh Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan PSU. Diantaranya Kota Hambon yang merekomendasikan PSU di 7 TPS, Kabupaten Seram Bagian Timur 8 TPS, Kabupaten Kepulauan Aru 10 TPS, Kabupaten Seram Bagian Barat 19 TPS. Kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar 12 TPS, Kabupaten Maluku Tenggara 3 TPS, Kabupaten Buru 8 TPS, dan Kabupaten Maluku Tengah 3 TPS. Berita selengkapnya bisa dibaca di rakyatmaluku.fajar.co.id